Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa siswa siswi kelas 8 SMP MTS yang berbahagia Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian sering mendengar kata perbandingan Atau mungkin malah sering dibanding-bandingkan Untuk itu kita akan mempelajari secara matematis Sebelumnya pengertian terlebih dahulu Perbandingan atau rasio adalah proses atau kegiatan membandingkan Dua atau lebih besaran yang sejenis Kenapa dua atau lebih? Karena namanya membandingkan ya tentu ada parameter yang lain Kalau hanya satu hal itu tidak membandingkan Kemudian banyak hal dan peristiwa sehari-hari yang dapat diperbandingkan Nanti akan kita beri contoh Sebelumnya untuk mempelajari perbandingan Ada beberapa sub-materi yang akan kita pelajari Yang pertama perbandingan dua besaran Kemudian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai Termasuk perbandingan dua besaran Nanti yang satuannya sama Ataupun satuannya berbeda Kemudian yang termasuk perbandingan senilai Contohnya adalah permodilan dan peta Contoh peristiwa perbandingan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan India Yang dibandingkan adalah jumlah Misalkan jumlah penduduk India lebih besar atau lebih banyak Maka dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk India lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia Atau bisa juga jumlah penduduk Indonesia lebih sedikit dari jumlah penduduk India Contoh kedua Perbandingan tinggi candi perambanan dengan candi borobudur Yang diperbandingkan adalah tinggi Tinggi ini dapat diukur dalam satuan meter Yang maupun kaki Misalkan candi borobudur lebih rendah tingginya daripada tinggi candi perambanan Dapat dikatakan tinggi candi borobudur lebih rendah dari tinggi candi perambanan Kata-kata lebih dari itu termasuk kata-kata perbandingan Contoh yang ketiga Perbandingan kecepatan kereta api dengan pesawat Yang diperbandingkan adalah kecepatan Bisa dalam satuan kilometer per jam Ataupun kilometer per mil Atau meter per detik Dapat dikatakan kecepatan pesawat Lebih besar daripada kecepatan kereta api Kemudian Untuk syarat perbandingan Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Ada dua atau beberapa besaran yang dapat diperbandingkan Asalkan memenuhi syarat Yang pertama Merupakan besaran yang sejenis Ingat kembali bahwa Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur Diukur tentunya dengan alat pengukur Jadi kalau tidak bisa diukur dengan alat pengukur Bukan besaran Misalkan ketenangan Kebahagiaan dan seterusnya Itu bukan besaran Contoh besaran Panjang dengan panjang Panjang adalah besaran Karena bisa diukur dengan alat ukur panjang Misalkan mistar atau penggaris Kemudian yang kedua Satuan dari besaran tersebut Sama Misalkan sentimeter dengan sentimeter Andaikan belum sama atau tidak sama Nanti disamakan terlebih dahulu Kemudian yang ketiga Harus atau merupakan bentuk paling sederhana Misalkan 27 banding 18 Ini masih bisa disederhanakan Dengan mencari pembagi yang merupakan HPB kedua bilangan Yaitu 9 Maka menjadi 3 banding 2 Yang kedua Cara menyatakan perbandingan Ada beberapa cara Yang pertama Dengan pecahan Misalkan 2 per 3 Ini dibaca 2 banding 3 Kemudian yang kedua Dengan tanda titik 2 Misalkan 2 titik 2 3 Atau dibaca 2 banding 3 Kemudian yang ketiga Dengan menggunakan kata Dari Misal 2 dari 3 Contoh Kasus Dari 150 orang Diwawancarai tentang kesukaan media online 100 orang memilih Facebook Dan 50 orang memilih Twitter Dari Data ini Dapat diperoleh beberapa hal Yang dapat diperbandingkan Misalkan Rasio Banyak orang yang memilih Facebook Terhadap jumlah atau banyak orang yang memilih Twitter adalah 100 per 50 100 itu orang yang memilih Facebook Sedangkan 50 memilih Twitter Maka 100 banding 50 Dapat disederhanakan menjadi 2 per 1 Atau 2 titik 21 Atau 2 banding 1 Artinya Setiap 2 orang yang memilih Facebook Terdapat 1 orang yang memilih Twitter Misalkan Misalkan lagi Rasio Rasio Banyak orang yang memilih Facebook Terhadap jumlah orang yang diwawancarai Bagaimana caranya? Kita lihat dulu orang yang memilih Facebook sebanyak 100 Kemudian orang yang diwawancarai sebanyak 150 Berarti rasio orang yang memilih Facebook terhadap jumlah orang yang diwawancarai adalah 100 banding 150 Jika disederhanakan menjadi 3 banding 2 Kemudian yang E Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda Perbandingan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mencari nilai tertentu pada kasus yang sama Contoh Perbandingan antara besaran volume bensin dengan jarak tempuh mobil Di sini besaran volume bensin dan besaran jarak berbeda satuannya Jika volume itu satuannya liter atau mungkin cc atau mungkin barel Nah untuk jarak satuannya kilometer atau meter Nah ini kan satuannya berbeda Tidak masalah nanti bisa untuk mencari perbandingan dengan kasus yang sama Contoh lagi Perbandingan antara masa makanan dengan jumlah kalori yang tersimpan Besaran yang dibandingkan adalah masa dan jumlah Satuan dari masa misalkan gram, kilogram atau yang lain Dan satuan dari jumlah kalori ya Buter atau mungkin kalori gitu saja Contoh yang ketiga Perbandingan antara waktu dengan jumlah detak jantung Waktu itu satuannya detik atau menit atau jam Kemudian jumlah ya banyaknya detak jantung Contoh Tabel berikut menunjukkan kecepatan mencetak suatu printer Ini data tabelnya Ada 4 printer A, B, C, D Kemudian untuk kecepatan printnya Mencetaknya Seperti ini Misalkan printer A Dalam 1 detik Mampu mencetak 3 lembar Printer B 50 lembar dalam 10 detik Printer C 180 lembar Dalam waktu 3 menit Dan printer D Mencetak 720 lembar Dalam waktu 0,1 jam Nah pertanyaannya Dari tabel di atas Tentukan printer yang tercepat Artinya printer yang mampu mencetak Sekian lembar Dalam waktu secepat mungkin Untuk kasus ini Kita membandingkan Dua besaran yang berbeda Yaitu Besaran waktu Dan Besaran jumlah Kita analisa Satu-satu Untuk membandingkan kecepatan printer Dalam pencetak kertas Yang harus diperhatikan adalah Satuan waktu yang sejenis Dalam hal ini Detik Atau menit Atau jam Jadi misalkan Satuannya berbeda Satuan waktunya berbeda Maka langkah pertama Kita samakan Terlebih dahulu Sehingga semuanya seragam Bisa detik Bisa menit Bisa jam Kalau kita lihat Lebih baik yang Detik saja Karena Dari tabel Hitungannya Lebih Mudah ke dalam detik Jadi yang printer A Dari keterangan tabel Dalam waktu Satu detik Mencetak Tiga lembar Dapat dikatakan Perbandingannya Satu Banding Tiga Artinya Satu detik Tiga Lembar Kemudian Untuk printer B Dalam waktu Sepuluh detik Mencetak Lima puluh Lembar Maka Perbandingannya Sepuluh Banding Lima puluh Ini kita Sederhanakan Dengan mencari FPB Sepuluh Dengan lima puluh Adalah Sepuluh Kedua Bilangan Dibagi Sepuluh Sehingga menjadi Satu Banding Lima Kemudian Yang printer C Dalam waktu Tiga menit Tiga menit Itu Seratus Delapan Detik Mencetak Seratus Delapan Puluh Lembar Maka Perbandingannya Adalah Seratus Delapan Puluh Banding Seratus Delapan Puluh Disederhanakan Menjadi Satu Banding Satu Kemudian Yang printer D Dalam Waktu 0,1 Jam 0,1 Itu Seper Sepuluh Seper Sepuluh Jam Itu Seper Sepuluh Kali 60 Menit Sama Dengan 6 Menit 6 Menit Itu Dijadikan Detik Menjadi 360 Mencetak 720 Lembar Sehingga Perbandingannya 360 Banding 720 Atau Disederhanakan Menjadi 1 Banding 2 Dari Urayan Ringkesan Perbandingan Keempat Printer Ini Dapat Kita Lihat Yang Tercetak Merah Ini Mana Nilai Perbandingan Yang Terbesar Artinya Waktunya Sekecil Mungkin Jumlahnya Sebanyak Mungkin Dapat Disimpulkan Bahwa Printer B Adalah Printer Yang Tercepat Dalam Mencetak Kertas Karena Perbandingannya 1 Banding 5 Kemudian Yang Tercepat Kedua Printer A Kemudian Printer D Dan Yang Paling Lampat Adalah Printer C Jadi Caranya Adalah Mencari Atau Membandingkan Antara Besaran Waktu Dengan Besaran Jumlah Dalam Bentuk Paling Sederhana Kemudian Dicari Yang Terbesar Demikian Siswa Siswi Kelas 8 SMPM Terjang Berbahagia Pertemuan Pada Kali Ini Nanti Akan Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Tentang Perbandingan Senilai Selamat Belajar Semoga Sukses Terima Sub indo by broth3rmax